Ya cilut, ini tanggung jawab kamu! Kamu jangan nyalain aku terus! Lari kami! Kamu ngapain sih ketemu aku? Aku bingung, masa aku hamil! Akhirnya kamu juga tau kalau aku juga lagi hamil. Dan ini anaknya suami kamu. Suami kamu harus menikahi aku. Dua tahun kemudian, saya hamil anak kedua. Ketika anak pertama saya masih berumur dua tahun. Saya pikir suami saya bakalan berubah. Tapi ternyata dia masih aja kasar. Bahkan saya sempat pernah mau ke guguran. Eh, Naya! Aduh! Naya, kamu kok main di sini? Sakit! Oh, lecet dikit. Nanti ibu obatin ya. Naya! Naya! Kenapa Naya? Ini Naya tadi kesandung. Kamu gimana sih? Jaga anak satu aja gak becot! Mas! Tapi masuk! Udah gak usah bantah! Gara-gara kamu! Ayo jadi celaka! Mungkin tadi aku... Udah masuk! Masuk! Mas! Kamu tegak, Mas! Aku ini lagi hamil! Jelas aku tegak! Kamu mau mencelakakan anak aku! Mas! Aku gak mau disalahin terus! Aku juga gak mau kamu siksa kayak gini terus! Mas! Aku tadi nitip Naya ke kamu karena aku mau jebur makaian! Mas! Ya celot ini tanggung jawab kamu! Kamu jangan nyalain aku terus! 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 Aku ini bukan sampah ya, Mas! Kamu gak bisa perlakuin aku kayak gini terus! Mas! Aku ini suami kamu! Hah? Ingat itu! Aku berhak kenapain aja ke kamu! Merti! Mas! 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 Kamu berantem lagi? Mas! Kamu ngapain sih ketua aku? Hah? Aku bingung! Mas! Aku hamil! Hamil? Hamil kamu bilang? Kenapa bisa? Kamu gak bisa jaga apa? Ya mana aku tau! Lagian kamu juga yang maksa! Oh! Terus kamu nyalain aku? Ya terus aku harus gimana dong? Orang tua aku juga belum tau masalah ini! Lies! Aku gak bisa nikahin kamu! Terus kamu gak mau tanggung jawab gitu? Iya! Setelah kamu tau aku hamil kamu mau kabur? Iya! Aku gak akan kabur! Aku akan tetap mencintai kamu! Tapi aku gak bisa nikahin kamu! Bohong! Kalau kamu cinta sama aku! Kamu pasti akan tanggung jawab! Anak ini ada kamu juga mas! Enggak! Suami aku gak boleh nikah sama kamu! Bagus! Akhirnya kamu juga tau kalau aku juga lagi hamil! Dan ini anaknya suami kamu! Suami kamu harus menikahi aku! Kamu tega! Aku itu lagi hamil! Iya! Dan kita punya hak yang sama! Ini anak mas Farjo juga! Oke! Kamu boleh nikahin dia! Tapi kamu cerahin aku dulu! Tidak! Masuk sekarang! Masuk! Masukه S frå nelayan Kenapa pergi dari sini anak? Iya! Ibu gak mau kamu celaka sama ada yang ada di perut Lebih baik sekarang kamu pergi Kalau kamu gak mau menurutin aku, pergi Aku gak mau mas, kamu harus tanggung jawab Kamu harus nikahin aku Anak ini tuh anak kamu juga Tapi kamu gila Liz Kamu nuntut aku untuk nikahin kamu Kamu lihat sendiri kan Cheryl sedang hamil anakku yang kedua Lebih baik sekarang kamu pergi dan yukurkan kandungguan kamu Kamu harus tanggung jawab Kamu berani menampar aku Mau kemana kamu? Aku sama anak aku pergi dari sini Liz Kamu harus nikahin aku Cheryl, aku akan mencerahkan kamu Jangan pernah nikahin, Cheryl Iya mas Kamu bener Kamu harusnya tuh pilih aku Kamu harus nikahin aku Jangan pernah gila kamu Sampai kapanpun aku tidak akan pernah menikahin kamu Cheryl Mas Herman Kamu kenapa? Aku, aku pergi dari rumah Maksudnya? Aku udah gak tahan lagi sama mas Panjo Jadi Jadi aku udah tinggalin dia Yaudah sekarang kamu mau kemana? Sini aku antar Ayo Gak usah melu-malu Setelah saya bercerai Suami pernah memohon rujuk sama saya Saya sebenarnya gak mau mas Tapi karena lihat anak Saya mau buka hati kembali lagi untuk dia Dan saya juga berharap dia bisa berubah lagi Mbak rujuk lagi? Iya mas Akhir kami rujuk Tapi dia tetap aja kasar Akhirnya Saya bercerai sama dia Dan rujuk Terus cerai lagi yang terakhir kali Berani-beraninya memaksikan laki-laki ke dalam rumah Pak Daripada kampung kita kena azab Kita usir Masa-masa bulan ini Ayo pak 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 Mana ada sih malingnya ngaku Iya betul Ayo pak Ayo pak Ayo pak Ayo pak Ayo pak Ayo pak Bapak semuanya Tendang Ini hargain tuan rumahnya Jangan main hakim sendiri Ayo kita bawa kantor polisi Ayo 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 Kamu itu kenapa sih Kok jahat banget Gak sutu warga supaya Ngusir Cherry Pak Biarin aja Biar diusir tuh perempuan Bapak gak liat Anak kita jadi sekarang kayak begini Pastinya parjo anak kita Yang harus kita ingetin Bukan si Cherry Bapak gimana sih Mungkin aja si Cherry itu Pake ilmu hitam Ngerjain anak kita Sampai anak kita kayak orang gila Bu Bu Gak boleh gitu Gak baik main tuduh kayak gitu bu Aduh bapak gimana sih Bapak gak liat Anak-anak kita parjo Udah kayak orang gila kayak gitu Setelah benar-benar Bercerai Saya sempet trauma Saya gak mau buka hati lagi Untuk laki-laki lain Saya udah gak percaya sama cowok Tapi akhirnya Ada cowok yang baik Dan aku menikah lagi sama dia Aku ternyata Dia sama aja Dia juga kasar sama saya mas Saya gak tau kenapa Kenapa saya selalu dapet suami kasar Apa karena takdir Atau emang Ada apa dengan diri saya Saya terima nikahnya Saya terima nikahnya Ceribinti Sodikin Dengan mas kawin Dibayar Tunai Bagaimana saksi Sa Sa Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Rabbana atina Fi dunia hasanah Wa bil akhirati hasanah Wa qina'adza banar Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wasallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Kalian sudah menjadi suami Wah Naya Malah Maafin ibu ya Ibu masih belum bisa bawa kalian sekarang Gak mau bu Saya mau ikut bu Bala juga bu Ya dengerin aku Kamu harus netipin mereka berdua Karena mereka berdua Bisa ikut sama kita Dengar kamu Iya mas Tapi Mereka itu masih belum bisa lepasin aku mas Hei Lepasin tangan ibu kaya Kalian ibu gak bisa ikut Mereka kan masih anak-anak Kasian ibu Bawa aja mereka Iya Pasti mereka butuh ibunya Hei Kalian itu cuma tamu disini Gak usah lah kalian kecampur Udah ngundang Diusir-usir Dasar lo terima kasih ya Emangnya gue ngundang kalian disini Hah Sana pergi Hih